3 bola modo mengunjungi rumah duka korban longsor tanpa lemah di desa Takan. Selain menyampaikan rasa duka, COVID-1913 juga memberikan panggungan kepada keluarga korban. Perhubungan kudik 13.3 bulan pemodoh bersama kota persiskan bagi mengunjungi keluarga korban di tanpa longsor, TENI, Bukutupi, di desa PONSOR, di Camanca, Kota Bupagung, Tara, Kota-Kota Bupagung. Kepada keluarga Almarhum Tedi, TENI, Bukutupi, di desa PONSOR, kolonel Infantilistik Icah Yono, menyerahkan bantuan berupa uang sebagai musik kebudikan keluarga pusat PONSOR, kembali kembali kembali. Apalagi TENI, Bukutupi, di desa PONSOR, mengetahui Almarhum Tedi, meninggalkan dua anak yang masih kecil, dan saat ini istrinya juga telah mengandung, sehingga tidak membutuhkan berbuat biaya lain. Bagaimana sementara saya masih sempat mengundungi dua orang di luarku. dan yang satu sudah ketemu, yang kemarin diamputasi. Dan itu cukup rehatin saya, karena dia anaknya masih kecil-kecil juga. Kemudian istrinya juga dalam badan amir, yang keempat. Kemudian yang di sebelahnya akan menjadi satu, yang lagi berkeluar. Di sebelahnya, dia belum ditetemukan sampai sekarang. Tapi kanan istrinya ketemukan, kalau mereka tidak dikatakan, ya, diamputasi tidak meninggal, tidak bersaudara, yang satu lagi itu ketemukan. Kemudian bisa hari ini, bisa diketengkan, itu harapkan kami. Selain memberikan bantuan kepada keluarga korban, anggota TNI dipulang mengundur juga aktif, membantu jalannya evakuasi. Sejak hari pertama, dikatakan ini, anggota TNI yang disiagakan di lokasi berjumlah 75 personer. Masih-masih satu pelotong disiagakan di Polkologi, satu pelotong di lokasi kejadian, dan satu pelotong lainnya disiagakan di bidang kemampuan pertabangan. Menjaga masyarakat yang mencoba masuk ke lokasi, mengambil pencahan yang digantungkan oleh alat berat. Diwakil panggungan, melaporkan dari kota Kutabubaku, selalu dikalah.